Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Masmur 8 ayat 1 sampai 10 Untuk pemimpin biduan menurut lagu gitib Masmur Daud Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu Untuk membungkamkan musuh dan pendendam Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu Segala galanya telah kau letakkan di bawah kakinya Kambing domba dan lembu sapi sekalian Tujuan untuk menguasai segala makhluk di bumi ini Jadi kepada hewan, burung, ikan Manusia bisa menguasainya Bagaimana kondisi yang dimana manusia tidak bisa menguasainya? Itu adalah ketika manusia diterkam binatang buas Lalu ketika manusia diserang ikan hiu yang ganas di lautan Tetapi ketika manusia bisa mengelola kehidupan dengan baik Bisa menggunakan daging ayam sebagai makanan Dan juga ikan-ikan sebagai hiasan di seaworld Maka disitulah manusia bisa menguasai sebagian kecil dari ciptaan Tuhan Karena itulah yang Allah serahkan kepada kita Dan itulah yang Allah kehendaki untuk kita lakukan Maka dikatakan bahwa Ya Tuhan betapa agungnya Engkau Siapakah kami sehingga Engkau jadikan kami seperti itu Dan jika Allah telah berfirman Maka Allah akan berkenan ketika melihat Kita bisa menguasai kehidupan kita Kita bisa mengatur dengan baik seluruh kehidupan ini Seluruh makhluk di bumi ini Untuk kemuliaan namanya Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua